Tuan rumah PSS Sleman mengunci 3 poin di kandang, usai mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 pada laga lanjutan pekan ke-8 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Maguaharjo Sleman. Sejak kluid babak pertama dimulai, kedua tim menampilkan permainan terbuka dengan silih berganti melakukan penyerangan. Pada menit ke-27, lini belakang PSS Sleman yang tanpa diperkuat pemain asingnya Alfonso de la Cruz, sempat dikejutkan gol dari Damian Lizio memanfaatkan bola liar di kotak penalti 1-0 untuk Persebaya. Tersentak dengan gol lawan, PSS Sleman mengambil alih permainan. Skuad Langjawa sukses menyamakan kedudukan lewat gol striker Yevhen Bokasvili pada menit ke-39 melalui serangan api kerjasama Bagus Nirwanto dan Brian Ferreira yang diakhiri sontekkan manis di depan gawang. Skor imbang 1-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, PSS Sleman berbalik unggul berkat gol Haris Tuharaya di menit 56 yang memanfaatkan umpan manis sodoran Irham Mila di sisi kanan. Berusaha membalas, Persebaya Surabaya beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah lewat Manu Jalilov dan Oswaldo Hai. Namun berhasil digagalkan penjaga gawang Tri Hamdani Guntara yang bermain gemilang. Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mengaku kemenangan timnya ini tak lepas dari faktor keberuntungan. Seto juga mengatakan timnya mendapat banyak pelajaran dari permainan Persebaya. Dengan tambahan 3 poin ini, PSS Sleman berhasil naik ke peringkat 5 kelas men sementara Liga 1. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.